Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay in channel channel Yatisam Ofisial lagi semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah berhenti Kaisam waras Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit, Allah sehat kan Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur Oke hari ini Kaisam ada kabar apa sih? Kok apa namanya Bahas-bahas domestic helper Iya kan? Ada labor-lebornya Kaisam? Ada informasi apa sih? Ini kadang membuat kita ini merasa bahwa Pinjaman pekerja migran ini menjadi sumber utama yang diperhatikan oleh pemerintah Saking banyaknya pemutusan kontrak sepihak ya cuy Karena belum kalian 2 tahun Ini dikarenakan pinjaman utang kalian yang banyak Apalagi nih untuk teman-teman kita yang masih baru Bahkan dia dipinjamkan bank oleh agensinya untuk menutup biaya potongan PT Ini kan apakah adil? Nah mungkin dari biaya-biaya tersebut Utang-utang bank Ini kan tanpa pemberitahuan ke majikan Jadi majikan kaget kok kamu baru kerja 1 bulan 2 bulan kamu sudah punya hutang di bank Siapa yang menyuruh kamu? Ternyata agensinya ini yang menyuruh mbaknya untuk dicairkan oleh bank Jadi agennya gak mau rugi ya cuy ya Agennya gak mau pusing Jadi si pekerja migran yang baru datang kesini ini dihutangkan di salah satu bank Ya kan ada beberapa bank untuk menutup biaya PT yang begitu banyak Jadi majikan ini berpikir orang kita modalin kamu loh kesini kenapa kamu masih punya hutang Tanpa majikan ini tahu bahwa kita di PT ini ada yang namanya pembelajaran pembekalan ya cuy ya Yang apalagi dana pinjaman itu yang menjadikan kita punya hutang sesampainya disini Maka dari itu cuy pekerja migran yang baru datang ke Hongkong ini bebannya sebenarnya berat sekali Udah menanggapi majikan yang mafan dia juga punya hutang Kalau misalkan dia dipecat potensi pekerja migran ini pasti punya hutang nunggak di PT Karena data kita masih ditahan Inilah cuy persaingan kerja di Hongkong ini begitu sulit Maka dari itu buat kalian yang sudah bekerja disini kaya Saya mohon Seberapa mafan yang majikan Selama dia tidak melakukan kekerasan fisik Bertahan Karena apa? Karena membuat rekod ke imigrasi dan labor ya cuy ya Setidaknya kita memang benar-benar berniat kerja Kecuali kalau misalkan majikan itu memang menyalahi kontrak itu terlalu gede banget Seperti setiap hari everyday kita Misalkan jam kerja kita di atas jam 12 jam 1 malam Nah kita boleh tuh membuat bukti-bukti report-report bahwa everyday kita dikerjakan sampai jam segini Setidaknya saat kita sudah banyak bukti yang bisa kita ajukan ke imigrasi Baru kita bisa memutuskan kontrak Nah lagi-lagi cuy Pekerja migran yang baru datang kesini Yang masih dari PT ya cuy ya Kalian itu datanya masih di kunci dinas ya cuy ya Minimal 10 bulan Jadi kalau misalkan kalian mau pindah majikan Setidaknya kalian harus melawan sistem Yang ada di Apa namanya di kita ya cuy ya Berarti kalian itu harus minimal 10 bulan kerja dulu Baru melakukan one-man notice Nah sekarang parahnya cuy Agent dituntut oleh Departemen Labor untuk merevisi kode etik agency cuy Yang diantaranya Gimana nih jaminan untuk majikan Kalau misalkan si cece ini keluar dari kontraknya sebelum 2 tahun Apakah agent ini mengembalikan setengah biaya Atau agent ini memberikan cece baru untuk majikan saat kalian Apa namanya cece Keluar dari majikan sebelum finish kontrak Ini tentunya membuat agency merasa keberatan ya cuy Nah aturan ini Revisi ini kode etik ini Sudah ditetapkan labor pada tanggal 9 Mei Untuk merevisi kode etik agency Di bulan Februari 2018 Jadi kode etiknya itu sudah dirubah untuk agency ya cuy ya Jadi ini yang difokuskan labor ini agency nya Untuk menekan para pemberi kerja dan pencari kerja ini secara adil gitu cuy Nah salah satu diantaranya Kalau misalkan agency ini Memasukkan pekerja migran Untuk hutang bank Harus dilaporkan ke labor departemen Jadi agent ini harus melaporkan si A ini Punya hutang di bank ini untuk membayar biaya PT segini gitu kan Jadi ini sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya ya cuy ya Dampak positifnya ini berarti Si cece ini mendapatkan pengawasan dari labor Ini agent ini main-main gak menerapkan biayanya di luar over gak sih Masuk akal gak sih Ini sebenarnya bisa menyelamatkan teman-teman kita ya cuy ya Iya kan Jadi agent gak bisa main-main menggetok harga Kamu harus bayar segini nih Iya kan Kita kerja ibaratnya kerja rodi Apalagi zero cost-zero cost sekarang itu udah moyung gitu Udah gak berguna gitu ya cuy Ujung-ujungnya disini kita diambil sekitar 24 juta sampai 25 juta Ini untuk kerja di Hongkong aja ya cuy ya Sebagai ibaratnya maaf-maaf kasarnya pembantu Kita harus bayar sebanyak itu gitu kan Ini yang menjadikan teman-teman kita ini menjadi stres gitu Tapi alhamdulillah juga sih ya labor ini bisa ibaratnya bisa Bisa adil gitu untuk teman-teman kita yang baru Nah bagaimana kalau misalkan cece ini gak finish kontrak Nah labor juga meminta jaminan kepada agency Apa nih jaminan untuk majikan Karena majikan ini sudah memberikan uang banyak loh untuk mengejek ini cece Berarti kualitas si cece ini kan gak bagus nih Nah jaminan apa untuk pemberi kerjanya Maka dari itu labor ini mengusulkan untuk menaikkan harga 10% dari Apa namanya Harga cece ini Jadi yang tadinya apa namanya 20 ribu Hongkong dolar Dia ini naik 2 ribu ya cuy ya Tapi si majikan ini memiliki garansi dari agency Jadi kalau misalkan si cecenya ini mengundurkan diri dari kerjaannya gitu cuy Sebelum 2 tahun Agent ini punya garansi apa untuk majikan Ya kan Ataukah si agent ini memberikan ganti uang gitu Atau memberikan cece baru dengan harga yang jauh lebih murah Ini sebenarnya kan tekanan batin ya cuy ya Untuk kitanya nih yang kerjanya Berarti kita nih harus mau gak mau memfiniskan kontrak Kalau enggak kita akan mendapatkan sanksi oleh agency pastinya Karena apa Karena agent ini dituntut oleh labor untuk memberikan garansi kepada majikan Berarti kalau misalkan kita melakukan notice nih Kalau misalkan kita melakukan notice dengan alasan yang gak masuk akal Bisa-bisa kita yang kerja ini mendapatkan sanksi oleh agency Ini kemungkinannya ya cuy ya 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 dong Agent gak mau rugi dong Orang agent juga dituntut oleh majikan untuk memberikan garansi Nah kitanya sebagai agent kita dapat apa dari cece gitu Selain kita memberikan denda juga Ini kan supaya si cece ini agak takut nih Untuk memutus kontrak Ini apakah adil Pro kontrak ini lagi dibahas ini Ya kan Mereka ini akan merundingkan insya Allah di bulan Juni ya biasa ya cuy ya Bulan 9 kan biasanya kenaikan gaji kita ya cuy ya Kira-kira naik gaji berapa nih di bulan 9 500 dolar kaisam Kalau misalkan naik 500 dolar ya berarti kinerja kalian juga harus diperbaiki ya cuy ya Hele kaisam paling juga 100 dolar Ya lumayan ya kan Naik 100 dolar berarti jadi 49 Wih nanti juga sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya kan Iya Jadi begitu ya cuy ya yang dibahas nih Jadi agent itu wajib memberitahukan kepada labor Kalau misalkan calon cecenya ini yang dikenalkan kepada pemberi kerja Ini punya utang bank gak Eh harus hati-hati ya Maka dari itu nih Kalian itu harus hati-hati yang punya utang ya Nah maka dari itu agent ini sedikit komplain nih sama labor Kalau kayak gitu pihak labor dan pihak imigrasi Ngomong dong kepada pihak finance-nya pihak banknya Untuk apa namanya Membuka akses untuk bisa diakses diketahui oleh imigrasi dan labor itu sendiri cuy Jadi buat kalian yang utang-utang di luar sana ya hati-hati nih Karena kalian dalam pantauan labor nantinya Nah maka dari itu nih ya cuy ya Kedepannya udah ayo kita gerakan pekerja migran yang bebas utang Dengan cara apa? Dengan cara saat ini mungkin saat kalian keselepak ya cuy ya Udah kita bertahan kita bertahan ya cuy ya Untuk apa? Untuk memperbaiki keuangan kita pelan-pelan Ya jadi jangan buka lubang lagi untuk nutup utang ini Gak akan selesai-selesai Karena apa? Karena hutang piutang di Hongkong ini sudah tembus di bagian labor dan imigrasi Bisa-bisa aturannya membuat kita yang punya hutang-hutang Ini visanya bermasalah yang kayak disam takutkan seperti itu Karena apa? Karena saat ini aja labor aja udah menuntut agensi Untuk melaporkan keadaan keuangan calon tenaga kerja yang mau diambil oleh majikan Ya kan? Ini sih gara-gara kita ya cuy ya Terlalu melampai batas Banyak hutang gak bisa bayar Jadi ujung-ujungnya diperhatikan oleh pemerintah Ya kan? Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri gitu Yang rugi adalah teman-teman kita yang sudah menjaga visa kerjanya Yang takut berhutang Ujung-ujungnya kena imbas Gak ada jalan apa namanya? Gak ada kata terlambat untuk mengubah cuy Alur cerita kita sendiri Yang penting kita mau berusaha untuk berubah ya Stop rentenir Saving dokumen kamu Kalau misalkan kalian itu sudah kejebak membayar rentenir terlalu banyak Lepaskan Lari ke KJRI untuk membuat SPLP aja Walaupun kalian masih ada majikan Nanti KJRI membuatkan SPLP Nah SPLP ini berlakunya satu tahun cuy Gak apa-apa Nah nanti Dari SPLP ini Kalau misalkan kalian mau renew dengan majikan Baru KJRI membuatkan paspor baru Paspor lama ya sudah tinggalkan Tapi asalkan kalian jangan mengulang lagi Nah ini untuk para rentenir-rentenir di luar sana Sekarang itu KJRI memudahkan untuk membuat SPLP Potensi uang kalian hilang Ini gede banget Maka dari itu Kak Esam waro-waro ke kalian Untuk stop menghutangkan dengan bunga jasa Karena potensi uang kalian gak kembali Itu gede banget Ya Jadi maka dari itu Ayo kita perbaiki pelan-pelannya cuy ya Pekerja migran Sudahlah jadi pekerja migran saja Jangan menghutangi uang atau berbisnis uang disini Swear cuy Kalau misalkan kita Membahas tentang uang-uang-uang terus Hancur kita Ya ini aja udah kecium sih Sama imigrasi ya Jadi kalau misalkan kita mau mempertahankan Visa kerja kita baik-baik disini Mempertahankan kita kerja di Hongkong Itu tidak dipersulit oleh pemerintah Maka dari itu Ayo kita hidup memperbaiki diri Sama-sama ya Aduh ya mungkin itu aja cuy Sharing Kaisam hari ini Ya jadi agentnya itu sekarang lagi ditekankan oleh labor Untuk Apa namanya Persaratan-persaratan CC yang mau diambil sama majikan ini Di perketat terus promosi-promosi Yang di kaca-kaca agentnya itu Yang ada foto kita Terus biodata kita Itu sekarang itu sudah tidak boleh Sama labor ya Jadi agency itu tidak boleh memasang Biodata calon CC nya Ini secara publik Ya mungkin sekarang udah medianya Internet ya cuy ya Gitu Mungkin itu aja ya Kabar labor dan CC Yang kalian lagi kepoin Semoga ambil pembelajarannya Kita menjadi pekerja migran Yang lebih berhasil Tanpa hutang Amin See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye